Terus ada satu lagi, usahanya barang partnerku dari Purwokerto, namanya Mas Wawan. Kita ada punya ciri khas, namanya bumbu ireng. Sebelum pandemi, alhamdulillah kita udah punya ide, eh kita bikin botolan yuk. Karena orang selalu nanya, tambah dong bumbu irengnya, tambah dong bumbu irengnya. Akhirnya kita punya inisiatif untuk, punya ide untuk bikin botolan. Di botolan, oke. Botolan, akhirnya waktu pandemi masuk, bang, itu alhamdulillah, bang, itu meroket. Masya Allah, Masya Allah, itu kita jualan botolan doang loh. Karena restoran kan tutup, Mas DB. Terus, kita waktu itu mencoba untuk membuka peluang usaha. Akhirnya kita buka distributor, agent, reseller. Dan alhamdulillah itu, Masya Allah sih bang, itu yang daftar banyak banget dan mereka terbantu. Saya belajar dari Mas Wawan ini adalah, ada satu waktu itu sharing sama saya. Mas Wisnu, saya orangnya ini gak pernah diem. Jadi ketika ini mati, saya gerak lagi. Apa lagi yang bisa saya lakukan? Ini mati, saya gerak lagi. Pokoknya kita diciptakan sama Allah itu sebagai manusia yang harus terus bergerak. Berdoa pasti, tapi ikhtiar jangan pernah berhenti, Mas. Itu saya belajar banget dari Mas Wawan ini. Sebetulnya apa yang disampaikan Mas Wawan itu sudah di-research dan menjadi bahan penelitian dari orang-orang yang sukses. Terutama entrepreneur-antrepreneur yang sukses, ada tiga orientasi yang melekat kepada mereka yang sukses. Pertama adalah orang yang senang sesuatu yang baru, inovasi-inovasi. Mulai coba ini, salah satunya Malang Strudel, itu inovasi. Karena dulu gak terpikir kan, menggabungkan antara kekuatan satu produk dengan nama tenar, brand maupun kota. Kedua, berani. Orang-orang yang sukses itu benang merahnya berani, ngambil resiko, segala macam. Soalnya berani. Tapi yang ketiga ini yang Mas Wawan bilang, sikap proaktif. Dia gak tinggal diem, dia bergerak terus. Ya kan kita bisa tahu bahwa keberkahan itu datang sama orang yang terus bersilaturahim, belajar sesuatu yang baru.